Hai semua, jumpa lagi Kali ini aku akan membagikan resep cara membuat rawan ayam Resep ini asli dari Jawa Timur Mau tau cara buat dan bahan-bahannya? Nonton terus video ini sampai selesai Tapi sebelum itu, yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya ya Siapkan 5 butir keluak yang sudah dikupas Lalu rendam dengan air panas Selanjutnya tuang kurang lebih 1300 ml air ke dalam panci Lalu masukkan setengah ekor ayam yang sudah dipotong-potong kecil dan dicuci bersih Masak ayam hingga kaldunya keluar dan mendidih Sambil menunggu ayamnya mendidih, kita buat bumbu halus Siapkan blender, masukkan 8 siung bawang merah 4 siung bawang putih 1 ruas kencur 2 ruas kunyit 1 ruas jahe Dan 1 buah cabai merah Tambahkan sedikit air Lalu blender hingga halus Selanjutnya tambahkan kurang lebih 1 sendok teh terasi Dan keluak yang direndam tadi Blender kembali bumbu hingga benar-benar halus Ayamnya sudah mendidih Keluarkan ayam dari kaldunya Sisihkan dulu Siapkan wajan, aku pakai wajan kesayangan, sudah 15 tahun temenin aku masak Panaskan minyak secukupnya, lalu tuang bumbu yang sudah dihaluskan tadi Oh iya, resep ini juga bisa untuk rawon daging sapi ya Langkah-langkah pembuatannya juga sama aja Lalu tambahkan 1 batang serai yang sudah digeprek 4 lembar daun jeruk 1 sendok teh ketumbar bubuk 1,4 sendok teh lada bubuk 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir 2 sendok makan air asam jawa Dan 1 sendok makan kecap Tumis bumbu hingga matang dan wangi Lalu masukkan potongan ayam rebus Aduk hingga tercampur dengan bumbu Tambahkan kurang lebih 1 gelas belimbing air Panaskan sambil terus diaduk hingga air menyusut dan bumbu meresap ke daging ayam Matikan kompor Angkat, lalu tuang ke dalam air kaldu Aduk sebentar hingga tercampur rata Lalu biarkan hingga rawon mendidih Jika sudah mendidih seperti ini Tambahkan 2 sendok makan bawang goreng Tambahkan juga kaldu bubuk Kurang lebih setengah sendok makan atau sesuai selera Aduk hingga tercampur rata Koreksi rasa ya Aku tambahkan sedikit garam dan gula Selera masing-masing orang untuk manis dan gurihnya Itu kan beda-beda ya Jadi untuk penambahan garam dan gula disesuaikan dengan selera aja Nah ini sudah mantap rasanya Kita matikan kompornya Alhamdulillah rawonnya sudah jadi Biar makin enak rasanya Kita tambahkan Kita tambahkan irisan daun bawang dan daun sop Tambahkan jeruk nipis Dan kecambah Sekian dulu video kali ini Semoga suka dan bermanfaat Untuk teman-teman yang belum subscribe Dan tekan tanda lonceng Jangan lupa subscribe dan tanda loncengnya ya Agar bisa selalu update video-video terbaru dari channel ini Jangan lupa juga komentar dan like-nya ya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Daaah